Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalat wassalamu ala suri lana badu Alhamdulillah, sirat berjual Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita Dalam angka membahas ilmu nahu untuk pengurah Insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang jumlah fi'l ya Untuk fi'l yang muta'adiyah Jadi minggu lalu kita telah pelajari jumlah fi'l ya Untuk fi'l yang nazim yaitu Fi'l yang tidak membutuhkan objek Yang kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan intransitif ya Kalimat intransitif Padahal hari ini kita akan pelajari jumlah fi'l ya muta'adiyah Jadi kalimat menggunakan fi'l-fi'l yang muta'adiyah Artinya dia butuh kepada objek Karena pada dasarnya fi'l muta'adiyah ini adalah pengembangan dari fi'l azim Maka rumusnya kurang lebih sama dengan fi'l azim ya Fira dan farah manis Hanya saja ditambahkan mana ya Ditambahkan mana Jadi rumusnya nanti fi'l, farah, manis, mana Baik, kalau untuk susunannya Yang jumlah fi'l ya muta'adiyah ini Pertama disebut dengan fi'l ya Plus fa'il, kemudian plus maf'ul bih ya Jadi ada fi'l, ada fa'il Dan ada maf'ul bih Fi'l itu apa? Kata kerja ya Kata kerja, fa'il Kelaku Kelaku Ada pun maf'ul bih istilah untuk Fi'lun, fa'ilun, objek ya Maf'ulun bih Jadi objek itu dalam bahasa Arab Disebut dengan maf'ul bih Dan ini berbeda dengan bahasa Indonesia ya Kalau bahasa Indonesia kan SPO ya Subjek, predikat, objek Pelakunya dulu Habis itu baru predikatnya Kata kerjanya Baru objeknya Kalau di bahasa Arab berbalik Karena dia Predikatnya dulu Subjeknya baru Objeknya Kalau di bahasa Indonesia misalkan Zaid Memukul Hamil Urutannya Zaidnya dulu kita sebut Habis itu baru memukul Habis itu baru hamil Tapi kalau dalam bahasa Arab Kata kerjanya dulu Memukulnya dulu Memukul apa bahasa Arabnya? Doroba Doroba Baru Pelakunya Fah'il dalam bahasa Arab harus Rova Berdasarkan rumus Fira para manis Para Fah'il wajib Rova Berarti Zaid Zaidun Bukan Zaidan Bukan Zaidin Nah ada pun makul bih Kita akan belajar rumus baru Mana Jadi kalau kemarin kita belajar Fira dan para itu manis Fih'il wajib Mufrat Kemudian Fah'il wajib Rova Kemudian Manis Fih'il dan Fah'il Salah jenisnya Artinya kalau Fih'il yang mudahkar Fih'ilnya pun harus mudahkar Fih'ilnya muhannas Fih'ilnya pun harus muhannas Nah Karena di jumlah Fih'il yang mutadiyah Adalah di satu kedudukan Yang disebut dengan Mahful bih Maka ditambah Nurmus Mana Sehingga rumusnya menjadi Fira dan para manis mana Dimana mana ini adalah Panjakan dari Mahful bih Wajib Nasor Wajib Nasor Apa itu Nasor? Fatah Hukum asamnya adalah Fatah Sehingga kalau kita mau mengatakan Zaid Memukul Tah memukul Hamid Berarti Dorobah Zaidun Hamid 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 Dorobah Zaidun Hamid Zaid Telah memukul Hamid Dorobah Zaidun Hamid Fi'il Fa'il Dan Mahful bih Jadi berbeda dengan bahasa Indonesia Selesai Fi'ilnya duluan Predikatnya duluan Setelah itu baru subjeknya Habis itu baru Objeknya Ya Fi'il rumus Jumlah fi'il yang muta dia Ada pertanyaan Fi'il fa'il maful bih Berbeda ya Nah setelah kita mengetahui Rumusnya Bahwa fi'il ini Terserah ya Fi'ilnya balik Kemudian fa'il wajib ro'fa Kemudian maful bih wajib nasof Maka Selanjutnya yang harus kita pelajari adalah Kondisi dari berbagai macam kata Ketika ro'fa dan nasof Kemudian kita sudah belajar bahwasannya Ketika Ro'fa Ada kata yang Dommah Tapi karena tidak semua murah itu dengan harokah Ya Ada juga yang murah dengan huruf Maka nanti ada beberapa kata yang Ketika ro'fa bukannya domah Tapi sesuai dengan kondisinya Contohnya apa yang bukan domah ketika ro'fa Jaman buddha karsalin Ya jaman buddha karsalin Ketika ia Ro'fa Dengan wawuh ya Muslimuna Ya Nah ketika nasof Hukum asalnya adalah Fatha Dorobah Dorobah Zaidun Hamidan Atau Dorobah Hamidun Zaidan Dorobah Zaidun Fatimata Fatha Tapi karena tidak semua kata mu'robnya dengan harokat Maka kita harus licikan lagi Misalkan jaman taksir ketika nasof Jaman buddha karsalin Jaman buddha karsalin ketika nasof Maka karena itu Kita harus mempelajari Kewaidun Yorob ya Kaidun Yorob ya Kaidun Yorob Untuk pemula Ini kaidun Yorob untuk pemula Yang harus dihafalkan Isimu froth Tersniah Jaman buddha karsalin Jaman manasalin Jaman taksir Isim-isim yang lima Dan Isim dolem Musorib Ini minimal Kelompok kata yang harus kita ketahui Kondisinya ketika Rafa Nasof Dan Jan Kita hafal ini Soalnya kita bisa menguasai Nabi dengan mudah Jadi isimu froth Bersama dengan jaman taksir Termasuk Kelompok kata yang Di Rafa Normal Apa maksud normal? Ketika Rafa Dia doma Ketika nasof Dia patah Kemudian ketika jam Dia Kasro Jadi isimu froth Dan jaman taksir Termasuk Kelompok kata yang Ketika Rafa Dorma Ketika nasof Fatha Dan ketika jam Kasro Jadi normal Nah selagi Simu froth Dan jaman taksir Ada lagi yang Murahnya dengan harokan Apa? Apa lagi? Ini dengan huruf Tasniah Jaman taksir Dan huruf Jaman manasalin Jaman manasalin Ketika Rafa Dia Dorma Ini yang saya tulis Harusnya ini domanya Kemudian ketika nasof Dia Kasro Dan ketika jam Kasro Jadi ada Kanehan di jaman manasalin Jaman manasalin Ketika Rafa Dorma Normal ya Kemudian ketika jam Kasro Tapi ketika nasof Bukannya Fatha Malah Kasro Misalkan kita mau mengatakan Saya telah melihat Wanita muslimah Berarti kita katakan Ro'ah itu Almus Kasro Almus limati Ya Tidak boleh Tidak boleh Ro'ah itu Almuslimah Tidak Atau Almuslimah Jadi ketika nasof Dia tetap Kasro Ini yang dengan Harokata Isimuf Jaman asir Jaman manasalin Ketika Ro'ah Dorma Ketika Ejab Dia kasro Tapi ketika nasof Dia malah Kasro Bukannya Fatha Ya Kemudian Ada lagi yang Iropnya dengan Harokata Isim Goyeromun Sorif Ini punya Kondisi Irop yang berbeda Artinya Ketika Rafa Dorma Contohnya apa ya Goyeromus Fatima Kita mau mengatakan Fatima telah datang Berarti Jahat Fatima Fatima Tapi kalau Kita mau mengatakan Saya telah melihat Fatima Kita bilang Ro'ah itu Fatima Sekarang Gue telah bilang Saya bertemu Dengan Fatima Berkepasan Dengan Fatima Marotubi Fadima Bifat Fatima Tanah Jadi Di dalam Irop ada Dua kanehan Kanehan Yang pertama Adalah Ini Jama Muan Nasalin Ketika Nasok Malah Kasro Dan Isim Goyeromun Sorif Ketika Jar Malah Harusnya Kasro Nah ini Harusnya Jadi ada Dua yang Menyimpang Harus Dihingat Baik-baik Jika Ida Irop Jama Muan Nasalin Ketika Nasok Malah Kasro Adapun Isim Goyeromun Sorif Ketika Jar Malah Fatah Adapun Sisanya Tasniah Yang Mudah Kasalim Kemudian Isim Yang Lima Merupakan Kompok Kata Yang Iropnya Dengan Kuruf Tasniah Dengan Alif Ani Muslimani Adapun Ketika Nasob Dan Jar Sama 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 Muslimah Ini Muslimah Ini Juga Kemudian Yang Mudah Kasalim Ketika Rafa Waw Muslimuna Ketika Nasob Dan Jaksama Muslimina Nah Isim Yang Lima Beda-beda Ketika Rafa Dia Pakai Waw Abuka Ahuka Hamuka Fuka Lumalin Ketika Nasob Pakai Alir Abaka Abaka Akhoka Hamaka Faka Zamamin Dan Ketika Ajar Dengan Abika Afika Hamika Fika Dan Zimali Nah Berdasarkan Tabel Kauai Dari Lep ini Kita Bisa Menggunakan Tabel Ini Dalam Menyusun Jumlah Filiya Sekarang Kita bahas Satu Per satu Sekarang Kita Membuat Jumlah Filiya Muta Adiyah Yang Makul Bihnya Isim Mufrat Berarti Gimana Payahnya Terserah Silahkan Coba Rahmat Boleh Dorobah Dorobah Almudar Isu Zaidan Dorobah Almudar Isu Zaidan Artinya Apa Dorobah Almudar Isu Zaidan Dorobah Almudar Isu Zaidan 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 Isin Mufrat Sehingga Ketika Ketika Dia Menjadi Mabbulbi Dia Wajib Nasod Filiya Dan Para Manis Mana Mabbulbi Wajib Nasod Makanya Dia Fadha Karena Isin Mufrat Ketika Nasod Dia Fadha Maka Benar Dorobah Almudar Isu Zaidan Sekarang Kalau Ini Pengen Bikin Kalimat Dua orang Siswa Memukul Dua orang Maling Maling apa? Sarikun ya? Sarikun ya? Pencuri Berarti Dorobah Fa'il Wajib Ro'fa Karena Yang Mukul Adalah Dua Siswa Berarti Ad-Tolibah 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 Ini Atau Tolibah Ini Iya Enggak? Tapi Kita Lihat Mana Yang Ro'fa Tupes Ini Yang Dengan Alif Berarti Dorobah Al-Tolibah Ini Yang Dipukul Siapa? Pencuri Dua orang Pencuri Berarti As-Sarikun Atau As-Sarikun Ini Yang Kenapa? Karena Kaidahnya Tasniah Ketika Nasod Pakainya Berarti Dorobah Ad-Tolibah As-Sarikun Yang Dimaksud Ro'fa Nasod Cer Di sini Gerudukan Di apanya Kan Kita Mau bikin Kalimat Kita Mau bikin Kalimat Yang Fa'il Nya Tasniah Yang Makul B Nya Tasniah Kan Kita Nanya Ternyata Ternyata Dua versi Ada yang Ani Dan Aini Rumusnya File itu Wajib Ro'fa Karena Kita lagi Bicara Tasniah Lihat Ketika Ro'fa Tasniah Itu Alif Berarti Yang Dipakai Atau Libani Bukan Atau Libani Sekarang Makhul Binya Makhul Binya Dua orang Pencuri Karena Dua pilihan Ada Asar Rikoni Ada Asar Rikoni Tapi Karena Kaidahnya Itu Apa Dari Makhul Bihar Nasop Kita Lihat Emangnya Kalau Tasniah Ketika Nasop Apa Yang Benar Asar Rikoni Asar Rikoni Jadi Tidak Boleh Kita Mengatakan Doroba Asar Atau Libani Asar Rikoni Tidak Tidak Boleh Justru Kalau Kita Mengertikannya Doroba Atau Libani Asar Rikoni Itu Artinya Bukannya Dua orang Siswa Memukul Dua orang Pencuri Tapi Dua orang Siswa Yang Pencuri Menjadi Sifat Dia Doroba Atau Libani Asar Rikoni Itu Artinya Malah Dua orang Siswa Yang Pencuri Telah Memukul Nah Justru Makhul Binya Tidak Ada Objeknya Tidak Ini Serunya Kita Belajar Nahu Dan Belajar Yor Salah Dalam Memilih Kata Itu Bisa Salah Dari Sisi Terjemah Yang Awalnya Korban Malah Disifat Karena Nanti Kita Sama Dari Segala Sisi Ciri Ciri Kalau Sama Dari Segala Sisi Dia Pasti Na'ar Contohnya Doroba Asar Rikoni Tolibani Asar Rikoni Sama Dari Segala Sisi Sisi Yang pertama Sama Sama Al Yang kedua Sama Sama Ani Nah Ini Pasti Menjadi Sifat Seperti Berubah Berubah Huruf Sama Berubah Harukat Yang Isi Mokro Berubah Harukat Ya Semana Minggu Lalu Kita Berubah Bawasanya Muraf Itu Ada Yang Mana Minggu Lalu Kita Berubah Bahsanya Yang Ngata Itu Ada Yang Berubah Harukat Ini Ada Perubah Huruf Jadi Ada Yang Berubah Harukat U Ay Apa Un An In Tapi Ada Yang Berubah Huruf Ken Atas Ini Ada An Ini Dan ada yang Aini Dalam Udakar Salif ada yang Una dan yang Ina Isi penerima ada yang U, A, dan I Seperti itu Jadi ini mereview pelajaran yang lebih juga Dan ini pasti akan terpakai terus Makanya hal pertama yang diperkenalkan Dan masalah moral dan makni Kemudian moral pun dibagi dua yang harokat Dan ada yang buruk Sampai kepatun materi tentang moral dan makni ini Akan ikutan Makanya ini harus betul-betul kita Kuasai Sekarang kita latihan lagi Kita mau bilang Orang-orang Islam Yang paling gampang apa? Menolong nih Orang-orang Islam Menolong Dua orang Muslim Nasor Nasor Al-Muslim Nasor Nasor Al-Muslim 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 Lihat kaidahnya Nasor Nasor Al-Muslim 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 Tapi karena kita mau memposisikan Al-Muslim 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 nah kita kan lagi pengen bikin kalimat yang tasnianya menjadi makbulbi dan makbulbi wajib nasob kita lihat tasniah ketika nasob apa iya berarti nasoro al-muslimuna al-muslima ini termasuk kalau kita pengen bilang orang-orang muslim menorong orang-orang muslim nasoro al-muslimuna al-muslimina ya kenapa al-muslimuna yang pertama dengan guna karena sebagai fail dan fail itu rafa fara fail wajib rofa dan ketika rofa Jawa muda kasarim pakai yang waw muslimuna siapa yang ditolong orang-orang Islam juga Jawa muda kasarim berarti kan yang yang ditolong ke makbulbi dan makbulbi wajib nasor Jawa muda kasarim berjaga nasob pakai apa-apa pakai ya berarti al-muslimina nasoro al-muslimuna al-muslimina seperti itu ya jelas sekarang misalkan Hai yang ditolong Hai jawa muda kasarim yang menolong tasniah coba bikin kalimat yang failnya tasniah Hai dan makbulbi nya jawa muda kasarim coba bikin Hai waktu Hai nasoro nasoro al-nasoro al-mu'minani al-muslimina al-muslimani al-muslimain Hai hai oke kata akhir ya Hai nasoro al-mu'minani al-mu'minani al-muslimain al-muslimain ya artinya apa nih mungkin orang dua orang mu'min menolong dua orang mu'min menolong orang-orang muslim dua orang muslim Oh iya jadi kalau begini benar secara kaedah iya kan muslim tapi kan yang hanya minta yang ditolong tuh jaman muslimin harusnya muslimin harusnya al-muslimin ya seperti itu Hai makanya penting untuk mengetahui kaedah iroh yang mudah kasar itu ketika apa yang mana unapa ina pasnya itu ketika apa yang mana Ani atau Aini membuat itu ketika apa-apa doma ketika naso apa-apa ketika aja apa nah ini pentingnya kita mempelajari ya harus itu tapi pada pertanyaan Hai pengen pertanyaan sekarang kita membahas contoh-contohnya jumlah pilihan mutadi ya Hai contoh-contohnya misalkan ya yang mokrot ya misalkan seorang anak laki-laki memakan pisang memakan basalatnya apa kala-kala ya anak laki-laki apa-apa Hai pertanyaannya Hai alwaladu 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 alwalada alwaladu kenapa wajib ropa fai wajib ropa karena wajib ropa karena wajib ini mufrod dan ia ropanya dengan dongma makanya alwaladu misalkan yang dimakan adalah pisang pisang basalatnya apa mauzun mauzun ya mauzun berarti kita katakan al mauzah 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 atau mauzi mauzah mauzah kenapa mauzah Hai karena jadi maful di mahfulbi wajib nasab dan isi mufrod pisang ini kan satu buat pisang ya ya mufrodnya ketika nasab adalah fadha normal ya seperti dia kalau alwaladu 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 itu makan kalau makan apa amat ya aku amat Umar Oh emang nanti biar Umar ya misalkan si Usman ya berarti al-ama al-ama Usmanu al-ama Usmanu ingat karena ini gue berarti enggak boleh tidak mencari nggak boleh al-ama Usmanun ya tapi al-ama Usmanu kucing apa al-kit-to kiturnya berarti al-kit-to al-kit-to nah ketika kita membuat kalimat jumlah pilih ya bebas menggunakan marfa atau nanti bedanya tadi artinya aja kalau kita mengatakan al-ama Usmanu nanti ton ini dalam bentuk yang umum sekali artinya barangkali itu memang kegemaran si Usman ngasih makan sih ngasih makan kucing tapi kalau ada al-nya biasanya ini berarti kucing udah kita maksudkan maksudnya kayak disini kan ada kucing nih nah kalau kita udah pakai al-nya berarti kucing yang itu bukan semua kucing tapi kalau kita bilang atama Usmanu kirton berarti memang kegemaran si Usman dia memang senang memberi makan kucing tapi kalau atma Usmanu al-kit-to ini maknanya sudah mengarah ke kucing tertentu Hai ya jadi boleh antara terakhir atama Usmanu kirton atau atau usmanu al-kit-to bedanya nanti di maknanya lebih spesifik kalau kita menggunakan yang marifah ya ini yang mempunyai sekarang yang tasnya ya yang tasnya contohnya misalkan apa misalkan kalau kita selalu Jumatkan kita mendengar dua khutbah ya kita yang pertama dan kedua kita ingin mengatakan saya mendengar dua khutbah berarti sami itu khutbah khutbah kaini khutbah kaini khutbah kaini khutbah kaini khutbah kaini kenapa khutbah kaini karena mana makhlubi wajib nasob ya tasnya ini ada dua opsi khutbah kaini khutbah kaini Tapi ketika nasok Tasmi itu pakai yang Ya, jadi Sami itu Alkut Bata ini Misalkan lagi misalkan Tadi Seorang anak makan dua buah pisang Berarti Akalalualadu Akalalualadu Ini kan kalau yang dimakan satu Kalau ini makan dua Al-Mau Ada dua opsi Mau zani atau mau zaini Tapi karena ini sebagai mafulbi Wajib nasok Dan nasoknya musana dengan Dengannya, berarti al-Mau Mau zaini Jelas ya Jadi memang kita harus berulang kali Mempraktekan kaedah iroh Untuk istimu ofro, tasmiah, jaman Tasmiah, jaman tasfi, manasarim Isimenima dan isimu Dengan kita lancar InsyaAllah nanti Ketika praktek di Quran Kita akan mampu Salah yang pertama Hafal dulu Ya Hafal dulu kaedah irohnya Ini yang pastinya Kemudian yang Selanjutnya Kalau jama' ya Jama' muda ka salim Ya Jama' muda ka salim Contohnya apa? Misalkan Kita mau mengatakan Zaid mencintai kaum muslimin Mencintai apa? Mencintai apa? Ahabba Ya Yang mencintai si Zaid Berarti kan Zaid sebagai fail Ahabba Zaidun Ahabba Zaidun Kaum muslimin Al muslimina Al muslimina Ya Ada dua pilihan ya Al muslimina Atau al Muslimina Tapi karena Dia sebagai mafkulbi Maka dia wajib Nasok Dan jamah muda ka salim Ya Ketika nasok Pakainya yang Berarti al muslimina Bukan al muslimina Ya Ini jama' muda ka salim Soalnya muda ya Sekarang jama' muda salim Dan ini yang agak aneh Ya Misalkan Yang mengatakan Zaid mencintai Para musliman Ya Ahabba Zaidun Apa? Al muslim Al muslim Normalnya Al muslimina Ini normalnya Tapi jama' muda salim Punya keanehan Ya Dimana ketika Nasok Dia malah Kasra Jadi Al muslim Al muslim Al muslim Al muslim Jadi kalau kita perhatikan Memang dari Kauai doli Europi ini Ada dua yang Nyimpang Dari kondisi asal Kalau isi mufra Lompeng Ya Jama' tasir Lompeng juga Tapi jama' muda salim Nyimpang dia Ketika nasok Malah kasro Isimu'ar muslim Kebalikannya Kebalikan dari Jama' nasarim Ketika jar Malah patah Jadi kalau jama' nasarim Ketika nasok Kasro Bukannya patah Nah isimu'ar muslim Ketika jar Bukannya kasro Malah patah Seperti itu ya Jadi yang benar Ahabba Zaidun Al muslimati Sekarang kalau Kita mau mengatakan Para wanita Beriman Mencintai Orang-orang Wanita muslimah Berarti kita bilang gimana Wanita beriman Wanita-wanita beriman Mencintai Wanita-wanita Berislam Berarti Ahabba Al-Mu'minatu Al-Muslimati Nah Ahabba Al-Muslimatu Al-Muslimati Sahabat Nah Jangan terkecoh Karena ini Mu'anas ya Berarti Ahabba Al-Mu'minatu Al-Muslimati Jadi Ahabba Kenapa Ahabba Tidak Ahabba Karena failnya Mu'anas Harus sama jenis Harus sama jenisnya Manis ya Ahabba Al-Mu'minatu 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 Al-Muslimati Al-Muslimati Jadi Ahabba Al-Mu'minatu Ya Karena dia Fail Sedangkan dia Karena dia Makulbi Kasroh Jangan-Mu'manasalin Ketika Menjadi Nasab Malah Kasroh Ahabba Al-Mu'minatu Al-Muslimati Dan ini sesuai dengan kaedah Yang pertama Fira Filo Jidmufrat Sudamufrat Kemudian Farah Failis Darofah Dengan dogma Kemudian Manis Sama jenisnya Karena Al-Mu'minatu Ini merupakan Mu'anas Maka Filnya harus Mu'anas Boleh Ahabba Al-Mu'minatu Yang boleh Ahabba Al-Mu'minatu Kemudian Mana Makulbi Isimufrat Isimufrat Normal Semuanya Ketika Rafa Dia Doma Ketika Nasab Fatha Dan ketika Jab Dia Kasroh Contoh Misalkan Kita yang mengatakan Zaid Mencintai Para siswa Berarti Ahabba Zaidul Atul Labah Ya Zaidul Atul Labah Kemudian Contohnya lagi Misalkan Lihat Yukunya Taksir Ambiat Rusul Misalkan Alam Mujahid Ya Para Mujahidin Memerangi Kaum Kaum Kafir Berarti Memerangi Apa Kotala Kotala Al-Mujahiduna Kaum Kafir Al-Kafirina Ada Al-Kafirina Ada Al-Kufara Kalau kita pakai Jaman Nasir Berarti Kotala Al-Mujahiduna Al-Kufara Tapi Kalau Jangan Muda Kasar Ini Berarti Kotala Al-Mujahiduna Al-Kafirina Seperti Jadi Ini Kaida Jumlah Pilihan Untuk Berbagai Jenis Yolah Bagaimana Kalau isim yang 5 Isim yang 5 Gimana Misalkan Kita Mengatakan Bapakmu Menolong Saudaramu Bapakmu Menolong Sadaramu Nasoro Abuka Akhoka Nah Nasoro Abuka Akhoka Akhoka Ya Kenapa Abuka Nggak Abaka Nggak Abika Karena Isim yang 5 Ketika Ketika Profak Kan Dia Menjadi File Dan Isim yang 5 Ketika Pakaian Waw Berarti Nasoro Abuka Sedangkan Saudaramu Kalau kita Posisikan Sebagai Objek Dan Mahfubi Wajib Nasor Kita Lihat Isim yang 5 Ketika Nasor Dengan Alim Berarti Nasoro Abuka Akhoka Nggak Boleh Akhoka Akhoka Atau Akhika Seperti Ini pentingnya Kita Mempelajari Supaya Kita Tahu Mana Kondisi Yang Benar Apakah Yang Abuka Apakah Atau Bika Apakah Yang A Ini Apakah Yang Una Atau Gina Treyf Ada Pertanyaan Belum Gimana Dengan Jamat Taksin Yang Ligodil Akhir Sama 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 Jadi Ketika Membahas Jumlah Pilih Mau Jamat Taksin Yang Ligodil Akhir Rumus Sama 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 Mengikuti Keadaan Asal Ketika Rafa Dolman Ketika Nasor Padha Ketika Kajar Kasur Misalkan Zaid Memukul Anjing Zaid Termukul Anjing Termukul Anjing Anjing Misalkan Berlitu Roba Zaidun Al 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 Kalbun Apa Ininya Yang Al Al Kilabun Berarti Dorobah Zaidun Al Kilabah Seperti itu Dorobah Zaidun Al Kilabah Sekarang kita Review kembali Bahwasannya Jumlah Fi'liya Mut'a'diya Rumusnya 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 Ada Empat Fira Dan Fara Itu Manis Dimana Fira Itu Fi'il Wajib Mufrod Kemudian Fara Fairnya Wajib Rova Manis Fi'il Dan Fair Harus Sama Jenisnya Kemudian Mana Mahful B Wajib Nasor Ketika kita Bicara Masalah Rova Ketika kita Bicara Masalah Nasor Maka Kita Harus Menghapal Kaidah Dari Yerop Oleh karena Itu Penting Sekali Untuk Menghapal Kaidah Yerop Yang Ini Dan Untungnya Kata Apapun Dalam Bahasa Arab Ada Kalian Mufrod Tasniah Jumlah Salim Jumlah Tasniah Isim Isim Ber Musyri Gak Ada lagi Selain Yang ini Dia Cukup Yang ini Keadaannya Cuma Kalau Nggak Di Dalam Untuk Tunggal Kalau Dalam Untuk Tasniah Jama Atau Selebihnya Semuanya Mengikuti Kaidah Yang ini Jadi Kita Cukup Menghapal Kaidah Yerop Yang ini Dimana Isim Mufrod Termasuk Yerop Normal Ketika Rofa Doma Ketika Nasor Fadha Ketika Jarkas Rof Nah Ada Dua Yang Menyimpang Yaitu Jumlah Salim Dan Isim Yerop Sori Jawa Menyesalin Ketika Lepapa Doma Ketika Nasor Malah Kasro Ketika Jal Kasro Benar Isim Yerop Sori Ketika Rofa Doma Ketika Nasor Fadha Benar Ketika Jal Malah Fadha Selebihnya Ya Yang Murafnya Dengan Huruf Yaitu Tasniah Dimana Yang Rofa Ani Nasor Dan Jal Aini Yang Mudekar Salim Yang Rofa Una Nasor Dan Jal Ina Kemudian Isim Yang Lima Yang Rofa Abuka Abuka Amukah Amukah Pakai Wau Ketika Nasor Pakai Alif Abah K Amukah Hamak Dan Ketika Jal Pakai Amukah 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 Ringkasan Dari Pelajaran Jumlah Filiya Dengan Fiilnya Muta Adi Ada Pertanyaan Untuk Yang Jir Nanti Dipakai Waktu Wapak Ustaz Kan Rofa Sama Nasor Fail Sama Mak Ulbi Nah Kalau kita Berbicara Masalah Kapan Rofa Kapan Nasor Nah Kalau Rofa Dan Nasor Banyak Menuduki Kedudukan Penting Dalam Kalimat Ya Kayak Misalkan Rofa Fail Harus Rofa Nanti Kita Belajar Lagi Selain Fail Naibul Fail Harus Rofa Nanti Kita Belajar Lagi Muktadah Khobar Dijumla Ismi Ars Rofa Banyak Kedudukan Penting Untuk Nasor Contohnya Ini Mak Ulbi Nanti Kebanyakan Keterangan Keterangan Tempat Keterangan Kondisi Keterangan Waktu Keterangan Tujuan Keterangan Pernyataan Rata Rata Ada Pun Jar Dia Ini Nggak Ada Yang Menuduki Kedudukan Penting Biasanya Jar Itu Selalu Ketika Kita Membahas Jar Majlur Dan Mudok Mudok Ileh Itu Aja Makanya Kalau kita Bikin Kalimat Yang Jar Selalu Diawali Pakai Murug Jar Dulu Kayak Marortubi Biar Simpel Marortub Bilmuslimi Marortubil Muslima Ini Marortubil Muslimina Marortubil Muslima Kalau Muanas Matubil Muslima T Muslima Tata Muslima Muslima Hidup Muanas Ketika Jar Muslima Jadi Memang Jar Ini Dipakainya Selalu Yang Pertama Ada Dua Pilihan Dia Dihal 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 Ketika Kita Membahas Majlur Kondisi Yang Dihal 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 Pertama Dihal 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 Gak pernah Berdiri Sendiri Sesuatu yang Majlur itu Pasti ada Sebabnya Karena Dia Dihal 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 Ad Menjadi Mudah